Wih video terbaru Bistololet Om Om Basuri Om Wih Masuri Wih lebih puas kalau nontonnya disini Om Basuri Om Wih Masuri Silahkan 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 gimana gaol ini coba diwan suara b a b aja bisa lo alet paket paket iya bang ada paket apa? ini ada paket mas atas nama Fikri Padlu oh itu paket apa bang? terus udah bayar belum? udah mas kalo ini udah dibayar tapi saya ga tau ini tuh paket apa ya udah makasih ya bang iya sama sama oh iya bentar saya foto dulu ya mas iya biar keliatan cakep bang kan mau dipoto alah kalo mau cakep mah tinggal pantun aja kali mas pantun nih jalan-jalan ke kota Blitar cakep tuh kan liat jadi cakep kan udah ah saya mau nganter paket yang lain dulu bye dasar tukang paket aneh ini si kakak beli paket apa ya? besar banget dan jadi penasaran yaudah deh dian buka aja daripada penasaran ini si keren banget tapi remotenya mana yah? wah wah ini sih keren banget tapi remotenya mana yah? Wah, asik, dia mainin ah. Wah, keren-keren. Keren banget bistololetnya. Tapi kok, si kakak buat apa ya beli bistololet kayak gini? Apa jangan-jangan ini tuh emang buat Diwan? Eh, Diwan! Kok paketnya kak udah dibuka sih? Diwan kan penasaran kak sama paketnya. Ya udah jadinya Diwan buka. Terus kenapa jadi dimainin segala bistololetnya? Ya gapapa dong kak, lagian bistololetnya buat Diwan kan? Hah? Apa? Buat Diwan? Coba ngomong sekali lagi. Bistololetnya buat Diwan. Jelas dong. Tuh kan, bener buat Diwan. Jelas bukan buat Diwan lah. Masa, bu stololet sebagus itu dan semahal itu dikasih buat Diwan yang bener aja. Rugi dong. Siniin lah. Liat nih, bu stolet baru kakak. Wah, ternyata ada musiknya. Iya dong, namanya juga mobil-mobilan mahal. Ini tuh keluaran terbaru. Beda persi deh sama video-video kemarin. Diwan pasti gak mampu kan beli bistololet kayak gini. Hahaha. Udah gak ada yang bisa dijual deh. HP iPhone kan udah gak ada. Yaaah. Yaudah kak, Diwan pengen pinjam sebentar aja. Boleh gak? Ya jelas. Jelas gak boleh dong. Hahaha. Pelit banget sih kakak. Gak apa-apa deh. Dibilang pelit juga. Karena tujuan kakak beli bistolet ini buat pamer sama Diwan. Hahaha. Oh iya deh. Nangis aja yang kenceng. Mumpung mama sama Paponya lagi gak ada. Hahaha. Liat ya. Bakalan Diwan bales kakak. Duh. Gimana caranya ya? Biar Diwan bisa beli bistolet kayak si kakak. Mana. Diwan cuma punya 50 ribu lagi. Aduh. Buka puasa sama apa ya hari ini. Masa sama daging Wagyu A5 lagi. Kan bosen tiap hari makan itu. Udah gak kuat nih. Dek. Iya kenapa kek? Kakek mau minta tolong boleh gak? Tolong apa kek? Kakek bingung dek. Kakek mau buka puasa sama apa hari ini. Sedangkan kakek udah gak punya uang sama sekali buat buka puasa. Emang kakek mau beli makanan apa? Kakek pengen beli daging Wagyu A5 dek. Itu kan daging mahal. Iya dek. Tapi kakek udah biasa makan daging itu. Diwan gak punya uang kek. Diwan cuma punya 50 ribu. Lagian mana cukup uang 50 ribu buat beli Wagyu A5. Gak apa-apa dek cuma 50 ribu juga. Justru buat beli daging Wagyu A5 itu kurangnya 50 ribu. Sisanya kakek punya tabungan deh di rumah. Berarti kakek ngemis itu cuma untuk beli Wagyu A5 aja? Kata siapa kakek itu pengemis? Orang kakek itu pengusaha. Penampilan kakek aja kayak gitu. Loh jangan lihat seseorang tuh dari penampilannya. Justru kakek ini adalah pengusaha mainan tau gak? Mainan? Mainan apa kek? Nih kebetulan kakek bawa mainan satu di karung kakek. Bentar ya. Nih kakek tunjukin sama kamu. Lihat nih. Hah? Itu kan bus tele-light remote control. Wah keren banget. Gimana? Keren kan bus tele-light punya kakek. Wah ini sih bus tele-light yang Diwan pengen kek. Kakak Diwan juga punya. Dan Diwan baru aja dileidekin kakak Diwan. Karena Diwan gak punya bus tele-light. Pasti kakak kamu juga beli bus tele-lightnya di kakek. Karena di dunia ini cuma kakek yang bisa bikin bus tele-light kayak gini. Hahahaha. 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 Maaf. Batuk udah dua. Kek Diwan pengen banget punya bus tele-light kayak gitu. Tapi Diwan cuma punya 50 ribu kek. Ya udah. Karena kakek mau beli daging Wagyu A5 kurang 50 ribu. Jadi kakek mau jual bus tele-light ini harga 50 ribu. Gimana? Wah serius kek? Ya jelas serius dong. Yaudah kek nih uangnya. Yaudah kalau gitu nih bus tele-lightnya. Wah. Makasih ya uangnya. Kalau gitu kakek mau pamit dulu. Daging Wagyu A5. I'm coming. Awas aja ya kak. Bakalan Diwan bales sama bus tele-light ini. Wuuuh. Hahahaha. Ada-ada aja sih Diwan. Mana mungkin mobil mainan semahal ini sama sebagus ini. Dia bisa beli. Hahahaha. Uang dari mana coba? Aduh Diwan. Diwan. Wah. Bus tele-light siapa itu? Kak. Tengok sebelah kiri. Lihat tuh. Bisa lewat semuanya Diwan. Diwan. Kok bisa sih punya bus tele-light sebagus itu? Jelas punya dong gimana. Keren kan? Oh. Oh. Diwan punya uang dari mana? Bisa beli bus tele-light. Diwan gak nyuri lagi kan? Gak nyuri iPhone kakak lagi kan? Kayak video kemarin. Gak usah banyak nanya deh kak. Mending kita balap bus tele-light aja sekarang. Gimana? Berani ya kamu nantang-nantang kakak? Berani gak? Yaudah. Sekarang kita balap saja. Kita buktikan bus tele-light mana yang paling kencang. Oke, siapa takut? Siap kak? Selalu siap untuk ngalahin Diwan. Yaudah. Langsung kita mulai aja. 3, 2, 1, GO! Aduh. Ngapain ada orang yang nyebrang sih? Ayo susu. Yes. Berhasil. Mudur-mudur. Maju lagi. Ayo. Sampai jumpa mutu. Aduh. Kok susah banget sih? Tambah kecepatan. Kok ilang gendali? Yang belum ke sawah. Ayo, ayo. Menang. Duh, kenapa sih mobil Dewan bisa tiba-tiba hilang kendali? Itu tuh namanya bistololet yang nggak layak pake. Udah, ambil, Gi. Bustololetnya tuh di sawah. Takut dimakan kodok. Lihat ya, Dewan bakalan bales kakak. Dan Dewan pasti menang jadi kakak. Yaudah, kakak tunggu besok jam 3 sore di sini. Duh, kenapa sih mobil Dewan kalah sama si kakak? Padahal kan mobil Dewan tuh kenceng banget. Tapi kenapa tiba-tiba hilang kendali? Ah. Itu kan si kakak yang kemarin. Dewan tanyain ah tentang mobil ini. Kek. Kakek. Sombong amat sih. Kek, jawab kek. Sombong amat. Bist yang kamu pegang itu adalah bis terakhir yang kakek bikin. Bist itu memang sangat cepat dan sangat spesial. Tetapi, jika bis itu dipakai untuk kesombongan, maka bis itu hanyalah bis biasa saja. Kesombongan? Lihat tuh, bis tolet punya Dewan. Dewan punya uang dari mana? Gak usah banyak nanya deh, kak. Mending kita balap bis tolet aja sekarang. Gimana? Berani gak? Tapi kek, si kakak juga sombong banget sama Dewan. Kesombongan dilawan kesombongan adalah hal yang tidak baik. Yaudah, makasih kek atas masukannya. Dewan janji gak bakal sombong lagi. Syukur deh kalau kamu sudah mengerti. Tapi kek, itu kakek kenapa jalan terus gak nengok-nengok? Orang kakek lagi nyari uang yang hilang. Uangnya mau kakek beli buat daging wakju A5. Waduh. Ini si Dewan kemana sih? Kok jam 3 masih belum datang ke sini? Apa dia sengaja ya? Sengaja gak datang biar gak kalah lagi? Gak apa-apa deh. Kata siapa Dewan gak bakalan datang? Percuma deh. Mau datang gak datang juga. Pasti sama aja. Sama-sama kalah. Udah, kali ini Dewan gak mau banyak ngomong dulu. Jadi kita bakalan buktiin siapa yang bakal menang. Yaudah kalau gitu. Tapi ingat, taruhannya yang kalah harus ngasih mobilnya ke yang menang. Oke? Gimana? Oke kalau gitu siapa takut? 3, 2, 1, go! Hauh! Dewan bener-bener ya! Ayo! Ayo bisa nyari beli! Yes Ayo, ayo, ayo Kok penjelis kakak kenceng banget sih Gak bisa pokoknya Dion harus menang kali ini Dan ingat Dion gak boleh sombong Iya, tambah kecepatan Aduh, mobilku Ayo, bentar lagi, penis Yeay, penis Diwan, kamu pasti licik ya Masa mobil kakak jadi bentar kayak gitu sih Gak ada yang licik kak Orang Bistrol Lelit Diwan cuma nyalip Itu mah Bistrol Lelit kakak aja yang terlalu Yaudah ah, Dion gak mau sombong Pokoknya kakak gak terima Kakak bakal balas Diwan Dan kakak bakal menang lagi Emang Bistrol Lelitnya ada Bukannya itu udah jadi milik Diwan ya Oh iya Aduh, gimana nih Harus beli lagi nih Tenang kak Karena sekarang bulan Ramadan yang penuh berkah Diwan gak akan ambil Bistrol Lelit punya kakak kok Serius deh Iya, serius Diwan kok baik banget sih sama kakak Padahal kakak selalu jahat sama Diwan Yaudah deh, kalau gitu Maafin kakak ya deh Iya, Diwan maafin kok Udah, kakak jangan nangis lagi Buruan tuh, ambil Bistrol Lelit punya kakak Takut dimakan kodok Oh iya deh Kakak ambil dulu ya I, Udah Terima kasih telah menonton!